Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi bersama saya disini saya mau bikin terambulan jadul yang rasanya enak banget mudah banget bikinnya bagi pemula pasti langsung tau nah langsung saja kita ke cara buatnya kita bikin untuk kulitnya ya masukkan 12 sendok makan tepung terigu tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir tambahkan setengah sendok teh vanili kemudian ini kita aduk dulu kemudian tambahkan 150 ml air ketika sudah seperti ini tambahkan 1 butir telur ini telurnya yang ukuran sedang ya teman-teman kemudian kita aduk lagi kalau sudah seperti ini tutup ya diamkan selama 10 menit atau boleh lebih sesuaikan aja kalau teman-teman mau nunggu ya nah kemudian ini kita buka tutupnya ini kita aduk dulu sebentar kalau sudah masukkan 1.4 sendok teh baking powder dan masukkan juga 1.4 sendok teh soda kue kemudian aduk lagi sampai semua tercampur rata kalau sudah sisihkan dulu kemudian ini kita panaskan teflonnya ini saya pakai teflon yang bukan anti lengket ya teman-teman jadi ini saya mau kasih margarin sedikit aja ya nah sebelum menuangkan adonannya jangan lupa ini teflonnya harus panas banget ya teman-teman kemudian ini saya tuang aja sebagian adonan dan adonannya saya bagi dua ya karena saya mau kulitnya itu tipis kemudian ini kompornya masih besar ya teman-teman ya ini saya biarkan aja dulu sampai dia agak sedikit bolong-bolong kemudian ini saya mau taburi sedikit aja gula pasir ya teman-teman lalu ini ditutup biarkan selama 5 menit jangan lama-lama ya disini saya kecilkan api kompornya sebelum saya menutup ya teman-teman jadi biar tidak lama dan tidak gosong juga nanti bawahnya ya nah kalau sudah ini lanjut ke adonan kedua ini kita masak sama seperti yang pertama ya selamat menikmati kalau sudah ini boleh kita angkat ya kita beri topping ini saya kasih margarin dulu karena ini masih dalam keadaan panas ya biar margarinnya meleleh dan taburi juga dengan mese secukupnya aja dan taburi keju secukupnya aja ya atau sesuai selera kamu kasih juga secukupnya kental manis ini dia terambulan manis alama manis ini wangi banget bikinnya juga sangat mudah simpel dari bahan yang sederhana kelihatan ya ini langsung saja saya mau icip-icip bismillahirrahmanirrahim rasanya enak banget manisnya pas ini kulitnya saya kasih tipis ya teman-teman biar itu isiannya lebih banyak daripada kulitnya yang tebal ya ini rasanya enak manisnya pas tidak bikin anak pokoknya teman-teman wajib coba resep ini bikinnya juga sangat mudah ya dan kelihatan ini kulitnya lembut banget tidak bantet dan tidak keras rasanya enak banget ya teman-teman bagi kamu yang penasaran sama rasa dan cara buatnya jangan lupa ditonton video yang sampai selesai dan jangan lupa dicoba di rumah ya resep yang mudah ini oke sekian dulu video dari saya terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe like comment dan share juga ke semua teman-teman kamu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati